Intro Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali permohonan perkara 45 garis miring PHP.Bub Strip 19 Romawi 2021 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Budiman Helmin Paman terkait perselisian hasil pemilihan Bupati Bengkulu Selatan. Ketetapan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan ketetapan sengketa PHP Kada Kabupaten Bengkulu Selatan pada Senin 15 Februari di Ruang Sidang Plenum Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangannya pada 19 Januari 2021, Kepanditra NMK telah menerima surat dari pemohon bertanggal 16 Januari 2021. Pada pokoknya pemohon mengajukan pencabutan permohonan dan hal tersebut juga disampaikan oleh kuasa hukumnya Yasser Rizal dalam persidangan yang digelar pada 27 Januari 2021. Dengan ketetapan tersebut, maka pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan perselisian hasil pemilihan Bupati Bengkulu Selatan. Sebelumnya, dalam permohonan yang telah diregistrasi, pemohon meminta MK untuk membatalkan perolahan suara pasangan calon nomor urut 3 Gusnan Mulyadi dan Darmin serta mendisqualifikasi pasangan calon tersebut sebagai besar tapil kada tahun 2020. Menurut pemohon, hal tersebut diakibatkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon tersebut yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dimana bentuk pelanggaran, yakni melibatkan oknum negara dan fasilitas negara berupa ambulans dan iklan kampanye yang dilakukan melalui program Pemda Bengkulu Selatan, yakni Cinta Bengkulu Selatan. Panjerawan Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Panjerawan Agung Sum section Panj하는 agung Prasmodasi Panjerawan Agung Christmas Panjerawan Agung Sum Panjerawan Agung Presafe Panjerawan Agungjucas Panjerawan Agung Sundari Panjerawan Agung